Sahabatku, dalam saat-saat sulit atau ketika menghadapi keretakan dalam rumah tangga, mari kita mohon kepada Tuhan agar memberi kekuatan, kesembuhan, dan membawa persatuan kembali dalam keluarga. Doa ini ditujukan bagi mereka yang mengalami situasi sulit dalam rumah tangga mereka. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapak yang penuh belas kasih, kami datang di hadapanmu dengan hati yang hancur dan penuh kerinduan. Mengangkat doa bagi saudara-saudari kami yang mengalami keretakan dalam rumah tangga mereka. Lihatlah ya Tuhan perasaan hati yang terluka dan hubungan yang rapuh. Engkau menciptakan keluarga sebagai tempat cinta dan kehangatan. Turunkanlah kasihmu yang menyembuhkan untuk menyatukan kembali mereka yang terpisah. Bimbinglah mereka ya Tuhan untuk memahami dan mengampuni satu sama lain. Hapuskanlah kebencian dan dendam yang mungkin telah merajalela di hati mereka. Berilah hikmat kepada mereka untuk membangun kembali dasar rumah tangga mereka dengan fondasi cinta, pengertian, dan pengampunan. Ya Yesus pengasih yang setia, engkau merestui pernikahan di kana. Hadirlah di tengah-tengah mereka. Ubahlah air mata menjadi tawah, keputus asaan menjadi harapan. Ya roh kudus penyatu hati, Sentuhlah hati mereka dengan api kasihmu yang membakar segala kebencian. Bantu mereka untuk mendengarkan dengan sabar dan berbicara dengan lembut, sehingga rumah tangga mereka kembali menjadi tempat yang damai dan penuh berkat. Kami meletakkan di hadapanmu ya Tuhan, Dan memohon agar engkau memulihkan, menyembuhkan, dan menyatukan mereka. Dengan penuh harapan, kami menyampaikan doa ini, Dan memohon berkatmu untuk mereka. Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!